Sedara ratusan kiosk termasuk bangunan semi permanen di kompleks Universitas Sumatera Utara Ludes terbakar. Pedagang histeris karena harus kehilangan lapak jualan yang baru dibuka beberapa hari setelah lebaran. Ratusan kiosk yang terbuat dari kayu dan bahan muda terbakar menyebabkan api dengan cepat menjalar. Tiupan angin kencang membuat api kian tidak terkendali. Bahkan upaya warga dan pedagang untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya sia-sia. Di tengah kebaran api, sejumlah pedagang berupaya menyelamatkan sejumlah harta benda dan barang dagangan mereka yang belum sempat terbakar. Sejumlah pedagang pun histeris karena harus kehilangan lapak jualan yang baru dibuka beberapa hari setelah lebaran. Sepuluh unit mobil dinas pemadam kebakaran yang diterjunkan tidak mampu berbuat banyak. Kebakaran ini diduga dipicu dari arus pendek dari Genset yang digunakan untuk penambahan daya listrik seluruh kiosk. 120 kiosk yang berdiri di atas bursa kampus ini semuanya ludas. Tidak ada korban jiwa dalam persiwa ini namun pihak USU mengklaim kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.